Salah satu upaya untuk mensukseskan program Indonesia Sehat, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, menginisiasi pertemuan forum germas gerakan masyarakat hidup sehat dengan instansi lintas sektoral di Kabupaten Cianjur. Dan berikut ini kita simak liputan selengkapnya. Sejalan dengan penyusunan program Indonesia Sehat diperlukan komitmen lintas program, lintas sektoral, dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan paradigma sehat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan bersih adalah dengan promosi kesehatan melalui pembelajaran diri oleh untuk dan bersama masyarakat untuk menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya masyarakat setempat. Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau forum germas yang didalamnya melibatkan para pemangku kepentingan dari unsur birokrasi, akademisi, maupun dari unsur masyarakat pegiat kesehatan dan sosial kemasyarakatan diharapkan akan menjadi fasilitator andalan bagaimana mewujudkan masyarakat hidup sehat. Germas ini merupakan satu kegiatan yang sederhana dengan melaksanakan tujuh indikator saja. Yang pertama adalah aktivitas fisik, misalnya berolahraga atau melakukan peregangan pada jam 9 dan jam 2 siang pada saat kita di tempat bekerja. Kemudian yang kedua adalah makan sayur dan buah. Yang ketiganya melakukan kesehatan secara rutin. Kemudian keempatnya adalah tidak mengkonsumsi alkohol. Kelimanya juga tidak mengkonsumsi rokok. Kemudian keenamnya menggunakan jamban yang sehat. Dan ketujuhnya adalah melakukan pembersihan lingkungan agar lingkungannya menjadi sehat. Menuju masyarakat hidup sehat, diakui ketua forum Germas masih ditemukan banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi. Program Germas ini adalah untuk mendukung untuk mendukung forum-forum sehat yang sudah ada. Jadi ini untuk implementasinya, sehingga kita betul-betul ke depannya itu akan membuat masyarakat seluruhnya harus mengikuti pola hidup yang sehat. Dan semuanya itu harus diberikan contoh untuk kita sebagai pembina nanti di lapangan. Mudah-mudahan dengan dukungan ini, insya Allah seluruh masyarakat di Cianjur akan minimal mungkin dan tingkat kesakitannya dan memang semuanya akan menjadi hidup polanya sehat. Forum diskusi yang kita lakukan ini sebetulnya sebagai media, wahana bagi semua sur yang terlibat dan peduli kesehatan untuk kita ingatkan kembali dan menyamakan visi kembali ke depan kesehatan Cianjur memang perlu ada perbaikan-perbaikan yang lebih mendasar lagi kaitan tadi pemberdayaan masyarakat tentunya yang muncul dalam forum diskusi ini. Germas yang diketulikan ini akan mengaplikasikan kegiatan kita di Cianjur supaya Cianjur masyarakat ini Sinergitas seluruh komponen masyarakat diharapkan ada akselerasi kesadaran pentingnya hidup sehat di masyarakat. M. Ardan untuk Lintas, Cianjur